dari yang senior dulu ya Alhamdulillah jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya saya makan banyak sih ada soto tadi ya lontong cumi-cumi sayur sayur lumayan jadi bagus ya kita juga dan suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang kalau gak diundang kita jarang bisa kumpul ya saya kira demikian ya jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik ada omoran apa aja mungkin ada arahan ya gak bicara-bicara secara umum saja mas Anis ya mulut kurut umur harusnya jalanan dulu ya kami kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Bapak Presiden saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir dan tadi kita ngobrol santai banyak hal yang dibahas banyak hal yang diskusikan tapi semuanya sifatnya ringan-ringan tidak ada sesuatu yang berat hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Bapak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan besar untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam bilpres pemilu dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat gubernur bupati bahkan akan mengumpulkan TNI polisi dan semua aparat-aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat bilpres kita besok berjalan dengan aman damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral yang profesional jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespon positif baik sehingga diskusi kita juga tadi lancar ya itu saja terima kasih jadi teman-teman terima kasih ya tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi bang disampaikan oleh beliau beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan nah tugas kita yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai para aparaturnya betul-betul imparsial semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong itu Pak Prabowo ada yang gak makan nasi ganti makan sudah makan nasi enggak ada nasi enggak ada nasinya tadi biasanya bawa porang sayang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden dan makanannya enak itu kira-kira ya cukup ya netralitas ini kenapa penting kalau dibahas saat ini di istana netralitas ini kenapa penting ya penting lah demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah ya Gius Imin sedang berada di Malang di luar Jakarta kalau gak salah besok akan ada undangan Cawa Pres akan bertemu dengan Wapres ya gak tahu nanti biar diatur kemarin saya coba komunikasi cukup ya ya Pak Bro, boleh sedikit Pak Bro boleh sedikit Pak Bro boleh sedikit Pak Bro sebentar, sebentar, sebentar ini geser aja nih ini geser boleh gak nih nah tangan Pak, tangan Pak sama Pak tangan Pak bentar, bentar tangan Pak Bro tangan Pak Bro tangan Pak Bro